Suka ngerapu, honggo tibirisani, rasah miso-miso, yang penting subscribe channel ini, agar kami lebih semangat lagi dalam membuat konten ini. Terima kasih teman-teman yang sudah klik subscribe dan selalu support channel ini. Video kali ini sedikit spesial, karena kita sudah hampir mencapai 150 subscriber. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan buat teman-teman yang ingin dibuatkan desain rumah secara gratis, bisa ditulis di kolom komentar. Dengan ketentuan, luas lahang, kebutuhan ruang, dan rumah menghadap kemana. Sebelum menonton, jangan lupa klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke saya tunggu subscribe-nya teman-teman. Karena kenapa? Agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Desain rumah kali ini berdasarkan request dari Mecha Salsabila, dengan ketentuan rumah 7x12 meter. Dengan kebutuhan, satu ruang tamu, tiga kamar tidur, satu ruang keluarga, dapur, dan toilet dipisah. Desain rumah ini dibuat oleh Ferry Olive, yang berkonsep rumah teras. Jadi ruang privat ditaruh di belakang, dan ruang publik ditaruh di depan. Loh, emangnya kenapa mas? Supaya apabila ada tamu, mudah untuk melihatnya. Selain itu, apabila ada tetangga lewat di depan rumah, bisa-bisa menyapahnya guys. Oke, langsung saja ya. Teras depan Diperuntukkan bagi tamu atau tetangga umum. Jika ada tamu saudara, atau keluarga yang sudah kenal dekat, maka bisa diajak masuk ke ruang tamu dalam, yang juga berfungsi sebagai ruang keluarga. Roaster Berfungsi untuk penghawaan atau sirkulasi lebih. Karena di balik roaster, terdapat dapur yang menjadi sumber panah. Juga dapat sebagai pencahayaan alami yang memiliki pola. Tanaman dinding Ini berfungsi sebagai penyaring udara dari luar yang masuk ke dalam melalui selasa. Di sisi lain itu, berfungsi untuk menerima air yang mengalir dari atap ketika hujan. Dan air akan merambat ke bawah dan diterima oleh selekon kerikil yang ada di bawah. Sepertinya juga menambah kesan sejuk pada rumah. Atap Konsep yang bentuknya seperti ini agar menghindari pembuangan air ke lahan tetangga ketika hujan. Selain itu, pada atap selasar terdapat skylight yang bertujuan untuk memberikan pencahayaan seolah alami. Dan memberikan tanda bahwa terdapat selasar untuk akses masuk utama. Pada atap belakang sedikit ada perbedaan ketinggian. Berfungsi untuk pengudaraan toilet yang ada di kamar tidur utama. Skylight belakang Berfungsi untuk memberikan panas pada kolam yang ada di bawah. Sehingga ruangan yang ada pada dekat kolam tidak terlalu lembab. Karena beberapa orang berpendapat apabila kolam ikan mendapatkan sinar matahari setara langsung itu tidak bagus. Ruang Keluarga Kami rasa ruang keluarga ini sangat nyaman. Karena mendapatkan piutaman belakang dan juga tanaman dinding yang ada di pera samping. Yang kami harapkan agar ruangan ini tidak menggunakan AC supaya hemat listrik. Dapur dan ruang makan Kenapa menjadi satu? Karena agar sirkulasi lebih efisien. Dan juga agar dekat menaruh makanan setelah memasak. Capek loh Kalau habis makan harus bawa makanan yang jaraknya lebih dari 5 meter. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kamar tidur anak Ini tidak terlalu luas tetapi cukup untuk anak tidur dan juga belajar. Dari segi positifnya anak akan sering berkumpul keluarga karena lebih sering di luar kamar. Kamar tidur anak yang kedua. Pada prinsipnya sama dengan kamar tidur anak yang tadi. Ukuran ruangannya juga sama. Bisa dibilang orang tuanya adil teman-teman. Jadi semua kamar di rumah ini mendapatkan satu jendela agar sirkulasi udara dan pencahayaan bisa masuk. Untuk kamar tidur utama lebih luas. Terdapat lemari untuk menaruh pakaian. Terdapat satu jendela yang langsung menghadap kolam ikan pada tiras belakang. Toilet ini menyatu dengan kamar utama. Agar privasinya tetap terjaga. Untuk toilet ini bisa digunakan penghuni rumah ataupun tamu. Sesuai dengan request, untuk toilet dipisah dengan kamar. Tapi untuk toilet satunya tetap direkomendasikan menjadi satu dengan kamar tidur utama. Jadi ada beberapa pesan dari kami buat teman-teman. Yaitu kekurangan bangunan apabila tidak direncanakan secara matang. Ya diusahakan tetap memakai arsitek. Karena kalau tidak kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama, listrik akan lebih mahal. Bisa jadi beberapa ruangan tidak mendapatkan cahaya secara alami dan otomatis akan menggunakan lampu pada siang hari. Dua, bisa pengap. Bisa panas. Karena sirkulasi udara mungkin belum tentu dipikirkan secara maksimal. Yang ketiga, sudah sering terjadi. Yaitu kecelakaan di kamar mandi karena kepleset. Yang keempat, ruang-ruang mungkin kurang optimal. Oke, video kali ini sampai di sini dulu ya teman-teman. Dengan kami masih jauh dari kata-kata. Kritik dan saran bisa dikulis di tolong komentar. Jangan lupa, share video ini agar lebih bermanfaat buat orang lain. Dan untuk support channel ini, bisa klik like dan subscribe. Bye.